Halo teman-teman, hari ini saya kasih materinya bagaimana kita build up dari belakang. Saya kasih tips dan berapa variasi untuk build up dari belakang. Mungkin untuk pertama kita harus pilih mau pelatih build up atau enggak. Itu diskusi yang sangat besar di dunia sekarang, di mana ada pelatih pikir saya enggak mau build up dari belakang, saya takut hilang bola teket gawang saya. Ada pelatih lain dia pikir yang build up dari belakang itu yang solusi yang terbaik. Yang jelas menurut saya untuk tim usia muda paling bagus build up dari belakang, dari zone belakang ke tangga ke depan. Kenapa? Soalnya dengan ini anak banyak belajar, banyak passing, banyak akan ambil keputusannya, itu lebih baik untuk tim usia muda. Misalnya pemain ini aja cuma selalu long, bagaimana pemain di belakang sini atau midfield mau di kombinasi mau passing, enggak dapat pelajaran minim. So untuk saya, untuk usia muda, lebih baik build up dari belakang. Dari awal kita harus pikir gini, kenapa kita bisa build up? Soalnya dari awalnya kita main di selama kan sini 10 lawan 11. Kita punya numerical advantage satu orang, soalnya goalkeeper enggak mungkin ikut press. Yang biasanya, yang tujuan untuk build up itu, kita harus punya goalkeeper yang bisa main dengan kaki, itu sangat penting, dan kita harus latihan ini dengan pemain usia muda. Yang lain kenapa build up? Misalnya kita build up dari belakang, dan itu pengaruh dengan peraturan baru 2019, di mana yang defender boleh ke dalam kotak 16, ini bantu untuk build up-nya. Tapi menariknya atau tujuan sebetulnya untuk tarik lawan ke depan. Misalnya kita build up seperti yang ini, posisinya pasti mereka ikut, dan tujuan itu di sini, ada ruangan kosong, di mana ada pemain bisa muncul, atau bisa muncul seperti yang ini, ini tujuan sebetulnya. Variasi lain atau efeknya beda itu, misalnya lawannya main agak narrow seperti ini, yang paling penting kita gunakan fullback kiri, fullback kanan jadi kuncinya. Oke. Nah biasanya orang tanya, tapi ini di press juga. Misalnya di sini, misalnya ini ke depan, enggak mungkin dia berani ke sini ke depan, soalnya nanti ini kosong. Ya kan. Biasanya tujuan untuk build up itu, sebetulnya untuk tarik lawan ke depan. Tarik ke depan seperti apa, misalnya kita build up di sini, pasti mereka akan ke depan. Nah ini tujuannya, untuk di sini antara defense sama gelandang lawannya, ada ruangan kosong, di mana kita bisa muncul dengan striker, atau dengan winger, atau bisa juga dengan combination play, nanti satu playmaker tiba di sini. Ini sebetulnya tujuannya, untuk permintaan menarik, lawan di belakang. Selain itu jelas, misalnya dia naik banget, misalnya lawan naik banget, di ruangan punggung, ada banyak ruangan kosong yang di sini, yang kita mungkin bisa main bola ke sana. Dan sekarang kita tahu, yang dengan build up seperti ini, harga-harga transfernya, dari center back dengan goalkeeper, lagi naik-naik, soalnya team-team atau manajer menerti, ini pemain sangat penting, dan ini naik memang sekarang harga tinggi-tinggi, tidak sampai sama seperti striker harganya, tapi harga-harga transfer dari tiga posisi ini, sekarang lagi mengeroket, jadi mahal pemainnya seperti Van Dyck. Yang satu hal lagi penting, kita build up dari belakang, tapi fungsinya dari striker juga penting, bahasa Inggris namanya pinning, atau kita ikat lawan di belakang. Oke, misalnya tiga pemain tinggi, wing sama ini strikernya di depan, yang pasti back di belakang akan di sini. Dia nggak mungkin berani ke depan, soalnya ini nanti kosong banget. Itu namanya kita ikat back four dari lawan di belakang. Sekarang untuk pertama, kita lihat bagaimana build up, satu variasi build up dari Vilanesia, di mana kita biasanya punya ini lebar, ini lebar, ini up, ini posisi untuk build up seperti yang ini, dia wide and high, yang ini tingginya, nomor T8, kurang lebih di sini, seperti yang ini. Nah, ini build up dari Vilanesia, posisi pemainnya kurang lebih seperti yang ini, di mana kita punya formasi 1, 2, 3, 2, 3, dan kita lihat lawannya. Misalnya lawan cuma satu, kita main ping pong, sampai satu yang kosong, kita mainkan dia, dan dia harus bawa bola ke depan. Ini penting, jangan langsung main, bawa bola dulu ke depan. Nah, nanti dia tiba di sini, kita lihat, bisa jadi tiga lawan dua, bisa jadi dua lawan satu, dan kita main kombinasi ke depan. Oke, misalnya lawannya, punya dua ke depan, dia berani dengan dua ke depan, oke, seperti yang ini. Nah, di sini, kita tetap punya tiga lawan dua, masih bisa main kombinasi. Oke, tapi misalnya variasi beda, dan dia, seperti yang ini lawannya, dia press ke sini, dia press ke goalkeeper, dan dia press ke sini, yang mau tidak mau, yang goalkeeper itu, chip bola ke fullback. Chip bola ke fullback, dan dia bawa bola ke depan. Nah, ini solusinya, dan untuk anak usia muda itu, untuk goalkeeper kadang-kadang sulit. untuk bikin passing 25-30 meter, harus dilatihan. Oke, nah, ada pelatihan yang tanya, tapi misalnya ini di press dengan ini, bagaimana? Misalnya dia press ke sini, fatal, soalnya ini kosong. Bisa jadi, dia di sini, dia press, dia turun aja, goalkeeper langsung bisa kasih sini, kita serang ke depan. So, biasanya ini, nggak mungkin naik ke depan, dan kita chip ke fullback, dan dia bawa bola ke depan, dan kita mulai serang. Yang satu hal lagi, untuk build up yang penting, yang nomor 6. Nomor 6 ini. Oke, soalnya biasanya, misalnya kita build up, kita di sini, dia di sini, kita angkap seperti satu striker di sini. Oke, dia ping pong, oke, dia press ke sini, dia dapat bola, dia datang. Yang penting sekali, yang ini tidak datang minta jemput bola, itu tidak bisa. Ini salah, nggak boleh. Soalnya, misalnya dia di sini, dia tutup passing, untuk ke depan. Nah, misalnya ini minta bola, dia tutup passing, darah-darah posisi dia salah. Oke, yang nomor 6 ini, misalnya dia datang, dia harus, di samping, dengan body position open. Nah, sekarang yang ini, punya dilema yang ini. Misalnya, dia di sini, tetap tempel ke sini, dia enak main ke depan. Misalnya, dia datang ke sini, ya jelas, kita main ke samping, untuk main ke depan. Ini yang, tiga poin yang penting, untuk build up dari Vilanesia, caranya, seperti yang ini. Sekarang kita lihat, bagaimana Pep Guardiola, build up dulu, sama Barcelona, sama Ben Möncheng, dia masih build up dengan tiga. Dia biasa, posisi seperti ini, tapi kuncinya dulu, yang nomor 6, drop ke dalam, atau ke belakang, untuk jadi numeri, kelarwancop, jadi tiga lawan dua, di sini, atau empat lawan dua. Oke, memang dulu, seperti yang ini, ini yang pasti naik, ini pasti naik, di sini punya empat lawan empat, di tengah, di selangat, di lapangannya, dan di sini, kita build up tiga lawan dua. Ini, kampang untuk keluar, dengan tiga lawan dua, kita kombinasikan, sebetulnya, seperti Pep Guardiola, tapi, intinya, di sini ada ruangan antara, di mana, di ini, sama yang ini, ini Robben, ini Ribéry, bisa muncul, antara lini, untuk kita serang ke depan. Oke, misalnya mereka Nero, dia mau tutup lubang ke sini, ya biasanya, solusinya kita main ke, P kiri, atau P kanan, untuk serang ke depan. Sekarang kita lihat, dalam Pep Guardiola, Manchester City, inovasi baru, yang dia main build up, dengan inverted fullback. Biasanya, dia seperti ini, tidak lagi, tarik, kelandang pertahan ke belakang, tapi, dia lebih gunakan, goalkeeper, kenapa dia, beli goalkeeper, dengan harga 80 juta euro, soalnya ini yang bagus, untuk main dengan kaki, di mana mereka biasanya, build up dengan, tiga di belakang, tiga belakang yang ini, sama goalkeeper, dia selalu, sekarang, bergantung goalkeeper, pintar untuk main dengan kaki. Nah, ini yang satu fullback, ini akan masuk ke dalam, oke, jadi inverted fullback, dan satu fullback lagi, dia pasti naik, pasti naik. Nah, ini sekarang, yang kita lihat seperti di sini, dia lebih jauh sedikit, ini lebih dekat, jadi, tidak simetris, asimetris, formasinya, oke, nah, misalnya di sini, dia dapat bola, dan ini yang, dia masih ikut, sama yang nomor dua, yang jelas, dia punya passing lane, langsung ke depan, ke wing kanan, misalnya, dia duduk di sini, biasanya, kita punya solusi di sini, dan main ke dalam, atau ke luar juga bisa, so, mau tidak mau, ini solid, dia punya dilema, dia punya problem besar, dengan cara seperti ini, memang, asimetris, satu yang naik, satu fullback, inverted, ini caranya Pep Guardiola. Sekarang kita lihat, bagaimana Chelsea, dengan Thomas Tuchel build up, dia biasa gunakan sekarang, formasinya, 3, 4, 2, 1, dimana dia build dengan, 3 orang di belakang, artinya, tidak usah, gelandang perahan, drop ke bawah. Yang menariknya, dia, dia biasanya, di dalam kotak 16, agak gini, B kanan, akan, atau center B kanan, dia ke samping kanan, ini Captain Chelsea, dan ini, B kiri, B kanannya, oh sorry, gelandang kiri, gelandang kanan, dia akan naik, dia akan naik, untuk ikat, lawan di belakang, itu intinya. Nah, sekarang misalnya, bola di sini, oke, mungkin dia datang, ya, tapi, dia mungkin punya, passing line, langsung ke depan bisa. Misalnya, dia tutup di sini, ini bisa drop, ini bisa drop, sama ini bisa drop, mountain ice, yang ini bisa drop, untuk dapat bola dari sini. Ini caranya, dari Chelsea nya, yang dimana, yang kuncinya, ini pin, ikat, lawan ke belakang, nah, dan misalnya, ada fase yang solid, di gelandang sini, mau tidak mau, soalnya di sini bisa jadi, tiga lawan dua, dia geser, dia geser, dia geser ke dalam, jadinya, tiga lawan dua di dalam, yang kuncinya, satu dari gelandang, harus datang, untuk bantunya, satu atau dua, biasanya satu yang datang, untuk batu, untuk di sini dapat, numerical, sama, jumlahnya sama, itu yang kuncinya, dari Tuchel, yang menariknya, kita lihat di sini, asimetris, di sini ada pemain, di sini tidak ada pemain, banyak tim sekarang, di level profesional, main asimetris sistem, itu yang menarik, semoga Anda nanti, di lapangan, coba juga. Sekarang kita lihat, pelatih Spalletti, dari Napoli, yang dia juga punya, ini inovasi baru, dulu dia masih main, seperti build up, 4-3-3, tapi yang waktu, build up, dia berubah, satu yang naik, dan dia build up, dengan, dengan tiga pemain, di belakang, ini yang dulu, waktu dia pelatih, masih di Roma, itu sangat efektif, tapi sekarang, dia punya, cara yang baru, yang ini, masih baru, dari Spalletti, di Napoli, dia build up, seperti yang ini, sebetulnya, ini, bekanan naik, satunya, dan inovasi, barunya, dia akan, minta, yang gelandang, perdahan, muncul, di samping, di sini, di mana dia, jadi easy, gampang, passingnya, dari center packet dia, nah, dan, kuncinya, mulai dari sini, build upnya, untuk Spalletti, di Napoli, nah, sekarang, misalnya, sudah bola di sini, misalnya, dia press, dari ini, dia bisa main ke wingback, dan kita serang ke depan, nah, misalnya, dia, tetap jaga yang ini, tapi yang gelandang, yang press dia, dia punya opsi, main dengan nomor 10, atau, dia punya opsinya, langsung ke striker, tembok ke belakang, dan kita serang ke depan, ini caranya dari Spalletti di Napoli, yang sangat baru, dan beda sedikit, di mana kuncinya yang ini, gelandang bertahan, minta bola di samping, jadi easy, gampang, untuk pass yang ini, ya, ini jadi 3 cara, bagaimana kita bisa build up, dan setiap build up beda-beda sedikit, ini bergantung kalian sebagai coaches, yang penting, harus latihan terus, terutama untuk tim usia muda, build up itu memang tidak gampang, dan kita punya karakter yang kuat, artinya, misalnya, kita main satu tim usia muda, ikut turnamen, dan kalian, bola hilang, gol untuk lawan, 0-1, oke, nah, lagi situasi jelek, kita build up, tapi kita gagal, lawan bikin gol, 2-0, untuk lawan, nah, yang pelatih tidak punya filosofi, dan prinsip yang kuat, dia langsung bilang ke dalam, eh, angkat bola aja ke depan, nah, ini cara memang bedanya, tapi pelajaran untuk anak-anak, tidak ada, so, kalian sebagai pelatih usia muda, yang punya prinsip, harus tetap, build up dari belakang, dan kita perlu mungkin 3-4 bulan, sampai jadi bagus, ya, semoga build up kalian jadi baik, dan, ini jadi berapa tips tadi saya, untuk build up, semoga manfaat video ini, seperti biasa, misalnya ada pertanyaan, lempar pertanyaan ke komen, dan jangan lupa like, dan subscribe, dan nyalakan lonceng, agar Anda dapat selalu, yang video baru dari saya, terima kasih, sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sub indo by broth3rmax